Intro Penjualan BBM jenis Pertalite di Indonesia akan diawasi oleh pemerintah. Beberapa waktu yang lalu PT Pertamina menyebutkan bahwa kuota yang digunakan untuk mensubsidi BBM jenis Pertalite sudah mencapai 80%. Padahal perlu diketahui bahwa tahun ini baru memasuki bulan Juli yang artinya masih bulan ketujuh tahun 2022. Ternyata terungkap fakta bahwa penggunaan Pertalite yang kebablasan ini terjadi karena masih banyak orang kaya yang menggunakan BBM jenis subsidi dari pemerintah. Hal yang disampaikan oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Irto Ginting dalam pernyataan resminya Jumat 1 Juli 2022. 60% masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan terkaya ini mengonsumsi hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi, kata Ginting. Intro Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network Terima kasih telah menonton!